Anda kembali bersama kami dalam Prime Time Talk, saya kembali berbincang, saya ke Mas Adian. Mas Adian, dengan ada beberapa isu untuk menjegal kemudian pelantikan Joko UJK nanti pada bulan Oktober, adakah kemudian langkah-langkah yang dilakukan atau diambil oleh PDI Perjuangan untuk mengawal ini semua? Jadi bukan cuma jelang pilpres saja, ataupun juga pelaksanaan pilpres, tapi pelantikan nanti? Ya, sebagai partai politik dan sebagai koalisi, ya kita pasti melakukan langkah-langkah antisipasi, ya, tapi kan menjegal pelantikan seorang presiden terpilih itu kan menghianati konstitusi, kalau kemudian ada yang mau berhianat pada konstitusi kita, silahkan saja. Artinya bahwa dia kan serta-merta akan menjadi musuh konstitusi, musuh konstitusi adalah musuh negara, musuh negara adalah musuh rakyat. Artinya bahwa itu bukan sesuatu yang gampang. Dan saya pikir dari proses kita ya, misalnya, saya juga kan berkomunikasi dengan banyak kawan-kawan aktivis yang juga bergabung di kubu Prabowo, dan mereka juga mulai, ya sudahlah, kalau sudah kalah bagaimana? Seperti itu, dan seperti misalnya kan rakyat juga jengah ya, setiap kali nonton TV lihat orang marah-marah. Setiap kali nonton TV lihat orang marah-marah. Di mana-mana marah-marah itu kan capek gitu. Artinya bahwa hati-hati loh, kalau terus-terusan begitu rakyat bisa berbalik loh. Akan kehilangan simpati, bahkan jadi antipati. Itu juga perlu dipikirkan oleh timnya Prabowo, sehingga kemudian Prabowo bisa menerima kekalahan dengan legowo, tetap berbesar hati, dan sebagainya. Karena kalau dikompori terus oleh timnya dan dia selalu tampil dengan wajah marah terus kan, orang jadi, ini apa sih mau lebaran kok masih marah? Maksudnya belusuan gitu ya. Maksudnya itu juga akan bisa berbalik ya maksudnya. Dan apa, dalam proses ujian pertama misalnya, walaupun kualisi kita sebenarnya lebih kecil dibandingkan yang ada di Prabowo, baik jumlah kursi dan sebagainya. Tapi dalam proses Pilpres kita sudah buktikan bahwa kita tidak kalah tangguh. Begitu juga kualitas anggota DPR RI kita berikutnya, pasti adalah yang terbaik dan yang bisa dimiliki. Dan pasti mereka adalah petarung-petarung politik yang piawai, petarung-petarung politik yang gagah berani, dan sebagainya. Kita siap. Oke, baik. Kalau Anda melihat sendiri kemudian arah pembentukan pansus ini kemana? Pansus Pilpres ini. Kalau menurut saya tidak akan dibentuk pansus, kan nggak gampang bikin pansus? Emangnya kayak bikin kuesus? Enggak itu. Susah loh bikin pansus itu. Ada negosiasi politik, ada proses dan syarat yang harus dipenuhi dan sebagainya. Kalau tidak, tapi sekarang digembar-gembur kan sih boleh-boleh saja. Memang kan mau nyusun kabinet biasanya ada gembar-gembur gitu. Ada ancam-ancaman, ada apa-apa dan itu normal saja. Karena dari Marzuki Alin sendiri mengatakan bahwa wajar-wajar saja kemudian kalau mau dibentuk pansus, begitu. Bagaimana? Dari Marzuki Alin mengatakan bahwa wajar saja kemudian kalau ada pembentukan pansus Pilpres. Ya bukan wajar ya, artinya bisa tidak dibentuk. Karena tidak gampang membentuk pansus itu gitu loh. Membentuk pansus ini kan bukan gini loh. Pansus itu dibentuk tidak untuk mengakomodir kekecewaan orang per orang atau kekecewaan kelompok per kelompok. Lalu kadang ada yang kelompok kecewa, ada orang kecewa, bikin pansus nggak seperti itu. Artinya bahwa para anggota DPR RI terpilih nanti kan pasti punya kematangan politik dan kedewasan politik untuk melihat bagaimana kita membangun bangsa ini ke depan. Bangsa ini bukan milik 1-2 orang. Yang untuk 1-2 orang kita bisa membuat pansus ini, pansus itu tidak bisa. Oke, baik. Pak Ikrar, Anda sendiri melihat bagaimana pembentukan pansus Pilpres ini? Kalau buat saya ini mudah-mudahan akan benar ya, analisis Bu Ngadian ataupun analisis saya ya, akan bubar jalan. Kenapa akan bubar jalan? Karena beda-beda menapun ya, mereka kan juga akan menghitung kira-kira ini apa namanya itu sengketa pemilu ini akan selesainya kapan. Dan akan dimenangkan benar-benar oleh Jokowi JK atau tidak ya, atau dimenangkan oleh KPU lah maksud saya. Kenapa demikian ya, karena mereka juga punya kepentingan politik ya, baik Golkar sendiri sebagai institusi ataupun orang-orang elit politik di partai Golkar sendiri punya kepentingan politik ya. Apakah mereka nanti akan berlabuh di Jokowi JK atau tidak, itu kan pasti ada. Demikian juga orang-orang di partai awal nasional sendiri atau bahkan di demokrat demikian ya. Karena demokrat juga sedang mencari momentum yang sangat baik ya, untuk bukan cuma rekonsiliasi antara Mega dengan SBY, bukan antara PDP dengan demokrat, tapi rekonsiliasi nasional secara keseluruhan ya. Karena bagaimanapun, lagi-lagi tadi saya katakan bahwa benar Bu Ngadian mengatakan ya, bahwa PDP itu udah bermain cantik selama 10 tahun, tidak pernah, tidak pernah sekalipun PDP itu berupaya untuk menjatuhkan presiden SBY, Baik dalam bentuk apapun. Jadi ini yang menjadi satu yang harus diingat. Walaupun memang ada pengajuan-pengajuan misalnya hak angket atau hak inisiat atau hak bertanya dan sebagainya. Dan itu kan memang haknya anggota DPR, haknya Dewan. Nah itu yang buat saya menjadi suatu yang harus kita lihat juga ya. Dan lagi-lagi ya, apa yang dikatakan presiden SBY sebetulnya memang sangat normatif ya. Artinya kita menghormati siapa pemenang, tapi kita juga menghormati orang yang bersengketa untuk mengajukan gugatan. Walaupun saya sendiri bertanya-tanya kenapa demikian, karena sehari sebelumnya ya, Sehari sebelumnya ketika mereka menolak hasil pemilu presiden, itu mereka mengatakan bahwa kami tidak akan mengajukan persoalan ini ke mahkamah konstitusi. Kami ingin menyelesaikannya secara politik. Kami menginginkan SBY itu memulakan perpu, supaya masa jabatannya satu tahun lagi. Saya tersenyum itu. Kenapa tersenyum? Tersenyum itu tidak mungkin SBY melakukan itu. Karena dia akan menjadi pelanggar konstitusi dan menimbulkan krisis konstitusi yang tadi Bungadian katakan berhasil bisa menjadi musuh dari masyarakat itu sendiri. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pembesar, tetaplah bersama kami di Prantem Talk.